Jakdis mengetahui Nimboli menikah dengan Kundan Balikapadu tampaknya memberi tahu contoh yang tepat baru-baru ini Dengan karakter kami yang semakin kuat Dan berdiri tegak di hadapan ayahnya Akhiraj pria yang memiliki hati yang keras telah berpura-pura peduli dan peduli pada putrinya Tetapi kami tahu lebih baik daripada mempercayai seorang pembunuh Jelas pembalasan terus-menerusnya membuat Akhiraj kesal Tapi dia harus memenuhinya karena dua alasan yang sangat penting Pertama kami para Hushin memiliki banyak uang sekarang dan Akhiraj Dengan penuh napsu mengincar dan kedua citranya sebagai ayah ideal adalah membantu citranya Dan akhirnya membawa banyak suara di pemilu mendatang Sementara dia sibuk mengkhawatirkan keuntungan finansial dan politiknya Kundan kembali menjadi brengsek sekarang dia telah diperingatkan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan Uremi Dia kembali menggunakan Nimboli dan memintanya untuk tidur dengannya Karena tempat tidurnya yang besar selalu kosong akhir-akhir ini Dalam mencari tahu tentang niatnya mengelak memperingatkan dia di episode mendatang Kita akan melihat Akhiraj yang telah berusaha untuk bertemu Jaklis dan menciptakan kesan yang baik padanya Akhiraj mimpinya menjadi kenyataan Nah pertemuan bagi dari penyimpinya Karena bagian kesan yang baik tidak benar-benar akan bekerja Maka pada pertemuan itu Jaklis berada di atas panggung Memberikan pidatonya ketika dia menyadari bahwa kipas di Nimboli Gerasi Goswawi akan jatuh kipas dan menghancurkan gadis itu Dia berlari ke arahnya dan menyelamatkannya Pada gilirannya Nimboli mengundang ke rumahnya Dan dia terima dengan sangat hangat sejauh ini semuanya baik-baik saja Tapi situasi menjadi tegang ketika Nimboli memberitahu Dan bahwa dia istri kundan pakta akhirat Berusaha jaktis melawan pernikahan anak Dia akan terkejut Terima kasih telah menonton